hai oke pemirsa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel lada garam kali ini saya akan membawakan tutorial bagaimana cara membuat nasi goreng sambal hijau sebelum kita memasak kita regu dulu bahannya apa aja pasti ada bawang putih udah saya cincang ini dua biji soalnya saya masak dua porsi ada ayam dan juga ada potongan baso ini baso ayam ada daun bawang cabai merah besar potongsi cabai hijau potongsi ada telur yang udah saya kocok dua dua biji dan nasi kurang lebih 600 gram tidak lupa pula juga sambal hijau Hai oh iya pemirsa ini nasi udah saya bumbuin ada vetsin kurang lebih satu sendok chicken powdernya satu sendok garam setengah sendok oke lanjut Mari kita masak pertama kuali sudah panas masukkan minyak bawang putih disusul Pak Sulayan aduk sampai matang kasih minyak ikan sedikit masuk telur semua kedekan api masukkan sambal hijau 2 sendok makan penuh oke telur sebelum kering nasi masuk dan sudah kita bumbuin kita aduk rata api besar tenaga rata kondimen masuk ini kalau dilihat kurang hijau kita tambahkan jangan lupa kita rasa ternyata mantap pemirsa oh ya apa kabar teman-teman semuanya mudah-mudahan hari ini kita semua mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu dalam hidupan Allah s.w.t buat teman-teman yang baru menemukan channel saya jangan lupa subscribe like share dan komen tinggalkan sejak insya Allah saya akan terbunuh kembali oke pemirsa ini nasi goreng sambal hijaunya sudah matang siap sajikan demikian tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua salam food loper tuan bermanfaat balik hurt